Hai maaf ya itu banyak bunyinya nah jadi ini poin-poinnya konturnya ini saya matikan dulu hai hai selamat pagi sudah pagi sekali lagi selamat datang buat teman-teman dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya nama saya diam selamat bergabung dan pada kesempatan ini merupakan lanjutan dari video-video sebelumnya tentang desain irigasi jadi di video-video sebelumnya itu kita sudah berbicara sumber air yang kita gunakan yaitu menggunakan sumber airbor berdasarkan pertimbangan dari 3 alternatif dan kita memilih yang paling efektif dan ekonomis namun tidak mengurangi maaf kendra tidak mengurangi kualitas dari bangunan yang kita bangun yaitu saluran irigasi nah di video-video sebelumnya teman-teman boleh mengeceknya ya boleh mengeceknya ada di channel saya part-part sebelumnya nah di kesempatan ini karena kita sudah membuat peta topografi di arsegis jadi pembetaan sudah dilakukan digit untuk mengetahui luas daerah wilayah dimana kita mendesain untuk menentukan jalur-jalur saluran irigasi boleh dicet di video sebelumnya jadi di part yang ke N6 ini kita akan masuk di dalam mendesain menggunakan Sible 3D nah di Sible 3D ini kita akan mulai mendesain ya jadi seperti biasa kita akan membuat peta topografi untuk merencanakan saluran-saluran mana yang lebih efektif jadi untuk mengurangi biaya dalam hal memanimalisir galian dan timbunan pada saat pelaksanaan pembangunan saluran irigasi setelah didesain ya jadi yang pertama kita menggunakan poin yang sudah disiapkan jadi seperti biasa untuk membuat peta topografi jadi kita akan meng-copy poin-poin dan kita siapkan di notepad ya bisa cek juga di notepad ya jadi seperti ini datanya kita save saja kita save dan poin 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 ya kita simpan tutup saja tidak masalah nah sekarang civil 3d saya menggunakan civil 3d versi 2020 ya 2021 sementara saya download cuma karena waktu sudah memetak jadi pakai saja dulu yang ada nanti teman-teman saya ini saya download bisa di sharekan ke teman-teman semua ya oke kita lanjut seperti biasa kita membuat titiknya dulu ya kita cari file-nya dimana selanjutnya selanjutnya oke tadi kita itu ada nomor ya ada nomor ada easting northing elevasi elevation ya oke jadi poin jadi kita pakai yang ini oke nah eh sekarang sudah oke oke ya kita oke sabar ya kita saya kebetulan eh terlanjur ada beberapa ini jadi saya lihat poin yang lama dulu ya sekarang kita kembali ya pilih kembali poin yang kita siapkan ya oke 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 dan oke ya cuma oke oke saja oke sekarang sekarang eh kita mencoba jadi kalau mau ini ini kita buatkan surface new surface ya oke jadi new surface kita klik di new surface definition karena kita tadi membuatnya dalam point group kita pilih point group ya terus pilih point yang ini namanya point online yang kita memberikan namanya tadi apply dan oke nah disitu dia belum muncul itu berarti terus kalau maaf ya itu banyak bunyinya nah jadi ini poin-poinnya konturnya ini saya matikan dulu jadi kita pakai yang new surface oke jadi ini poin-poin yang sudah jadi dan konturnya sudah ada tinggal kalau misalnya kita mau kita tampilkan dulu ya poinnya basic line jadi ini tinggal sekarang tinggal sekarang kita tambahkan label biar konturnya lebih lebih ini oke maaf kita menggunakan yang multi multi saja oke supaya sabar ya laptopnya lagi lagi saya harap saya harap masih mengikuti tutorialnya sampai pada tahap di part 6 ya jadi kalau misalnya bingung boleh di cek di part sebelumnya jadi konturnya sudah jadi nah di part yang berikut nanti kita akan masuk memasang saluran-saluran berdasarkan dari hasil desain posisi-posisi petak posisi-posisi petak-petak sawah yang ada saat itu ya nah ini kalau mau begitu saja ya jadi ini ada sudah ada elevasi-elevasinya ya nah nanti nanti kita akan ambil petak-petak sawah yang kita nanti kita akan ekspor rcgisnya masuk di civil 3d jadi kita akan mengkoneksikan data ya dari rcgis masuk di civil 3d sehingga posisinya itu tidak 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 ini selalu presisi presisi maksudnya tidak lari kesana kemari jadi itu dulu untuk tutorial kali ini ya sampai ketemu di part berikutnya part 7 ya ya part 7 kita kita akan membahas penempatan saluran-saluran yang efektif membuat ekonomis tetapi tidak mengurangi kualitas bangunan atau saluran yang kita bangun nantinya ya salam jumpa di video tutorial selanjutnya ya tetap sehat dan jangan lupa jadi kaya ya oke bye bye